Intro Menurut Jendral Nasution doktrin komunis itu perebutan kekuasaan Demikian ditegaskan Sang Jendral yang selamat dari upaya penculikan komplotan G30 SPKI itu dalam buku Menegakkan keadilan dan kebenaran yang ditulisnya Jendral Nasution adalah Jendral Abdul Haris Nasution Satu-satunya Jendral yang selamat dari upaya penculikan dan pembunuhan komplotan gerakan 30 September atau G30 SPKI pimpinan Letkol Untung Syamsuri Menurut Nasution doktrin komunis adalah perebutan kekuasaan Untuk itu mereka harus mengadakan persiapan yang sistematis Memang, sedikit banyak kita masing-masing telah mengetahui dan mengerti akan doktrin Cara atau strategi dan taktik komunis entah karena dari pengalaman Entah karena membaca dari buku-buku untuk mencari atau mendapatkan sesuatu cara dalam menghadapi cara-cara Siasat dan taktik komunis, kata Nasution dalam buku Menegakkan keadilan dan kebenaran yang disusunnya Dalam strategi dan taktik komunis yang dikembangkan oleh Lenin dan terutama oleh Mao Zedong dengan ajaran Liberation War-nya menganut tiga tingkatan Pertama, Strategic Defensive Kedua, Strategic Stalement Ketiga, Strategic Offensive Implementasinya dalam Gerilia Warfare atau Strategic of Subversion juga mempunyai tiga tingkatan yaitu Pertama, Infiltrasi Subversi Kedua, Perlawanan terbuka oleh pasukan-pasukan kecil dan pemberontakan Ketiga, Perang Saudara Dan Perjuangan Komunis, kata Nasution Yang terpaksa memilih, karena keadaan juga dengan demokrasi seperti PKI Maka tingkat terakhir adalah KUP atau Perebutan Kekuasaan Ada pun kegiatan-kegiatan mereka pada tingkat pertama ialah membentuk kader-kader dan pimpinan partai Kemudian kalau sudah tercapai hardcore dari pimpinan Maka mulailah dilakukan penetrasi-penetrasi terhadap badan-badan pemerintahan ABRI, PERS, Pendidikan dan lembaga-lembaga lainnya termasuk organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan atau ORMAS Lalu memobilisir gerakan-gerakan mahasiswa, pemuda, tani, buruh, dan lain sebagainya Yang biasanya dalam atau dengan kedok atau taktik bekerja sama di dalam berbagai-bagai bentuk atau sifat badan-badan atau organisasi Seperti Front Nasional, Front Persatuan, Front Pembebasan, Kegotong Royongan Nasional dan lainnya Mereka dengan mengeksploitir idealisme yang dimaksud oleh golongan-golongan tetapi sering kurang hati-hati atau sering didorong tujuan-tujuan oportunis Dikatakan bahwa cara atau taktik dari kedok komunis Kita memasuki jalan ini, bukan karena kita mau bersatu dengan kaum sosial demokrat Tetapi dengan pengertian akan mencekik mereka, tutur Nasution General Nasution melanjutkan pendapatnya Setelah mempunyai daerah-daerah basis yang kuat Strategi mereka meningkat pada tingkatan kedua yakni mengadakan perlawanan secara kecil-kecilan Dan pemberontakan seperti yang kita alami pada kejadian-kejadian peristiwa jengkol Peristiwa Kanigoro Peristiwa Indramayu Peristiwa Bandar Betsi atau Peltu Sujono dan lainnya Kata Nasution Kemudian, menurut Nasution Tingkat ketiga Kata Nasution Pada tingkat ketiga, yaitu tingkat terakhir Diberikan Desesif Blau Dan dalam pada itu mereka selalu mengusahakan suatu pemerintahan transisi Yang menurut mereka diwakili oleh semua golongan Dimana mereka, komunis telah menduduki atau menempati semua pos-pos penting dalam kehidupan aktivitas negara itu Keadaan ini jelas terlihat pada kita dalam pengumuman atau pernyataan komandan gerakan 30 September tahun 1965 Bekas leman kolonel untung, kata Nasution dalam buku Menegakkan keadilan dan kebenaran yang ditulisnya Dengan menggunakan atau menerapkan doktrin atau taktik komunis seperti itu dengan ketiga tingkatan tersebut Kata Nasution yang mengilustrasikan perombakan perbandingan kekuatan sebagai latar belakang Akan dapat lebih mudah memahami kejadian sejarah 1 Oktober tahun 1965 Kejadian sejarah 1 Oktober tahun 1965 sebagai suatu tonggak sejarah Tugu pemisah antara Orde Lama dengan Orde Baru, kata Nasution Terima kasih telah menonton!